Intro Hari ini kita ada di Yogyakarta Kita akan berkunjung ke salah satu kawasan ikonis di Yogyakarta yaitu Pasar Brinkharjo Intro Pasar Brinkharjo terletak di jantung kota Yogyakarta, tepatnya ujung selatan Jalan Malyoboro dan berdekatan dengan benteng Frederbook serta Taman Budaya Berada di pusat kota, tak heran jika pasar ini menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta Pasar Brinkharjo memiliki bangunan yang cukup unik dan menarik perhatian Bangunan ini terdiri dari beberapa lantai dan memiliki gaya arsitektur yang khas Jawa Di dalam pasar ini terdapat berbagai macam toko yang menjual berbagai barang seperti kain, pakaian, keperluan rumah tangga, aksesoris, kerajinan tangan, kuliner dan masih banyak lagi Intro Wisata Belanja Pasar Brinkharjo menjadi tujuan yang sangat sayang untuk dilewatkan jika sedang berkunjung di Yogyakarta Pasar ini telah menjadi ikon dari kota budaya ini sejak dahulu kala Pasar Brinkharjo menjadi tempat yang sangat populer di kalangan wisatawan dan penduduk setempat karena menawarkan berbagai macam barang yang dijual dengan harga yang terjangkau Pasar ini juga terkenal dengan atmosfernya yang ramai dan khas yang menambah pengalaman belanja yang unik dan berkesan Pasar Brinkharjo menawarkan berbagai macam barang dagangan mulai dari barang-barang kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang unik dan antik Pasar ini terkenal dengan sentra penjualan batik Terima kasih telah menonton! Bila hendak membeli batik Brinkharjo adalah tempat terbaik karena koleksi batiknya lengkap mulai batik kain maupun sudah jadi pakaian dari bahan katun hingga sutera dari harga puluhan ribu hingga hampir jutaan tersedia di pasar ini Koleksi batik kain dicumpai di Los Pasar bagian barat sebelah utara Sementara koleksi pakaian batik dicumpai hampir di seluruh pasar bagian barat Selain pakaian batik, Los Pasar bagian barat juga menawarkan baju surjan, belangkon, dan sarung tenun maupun batik Tidak hanya menjadi ikon kota Yogyakarta, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis Pasar yang telah berkali-kali dibukar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berhutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya Pada bagian lantai 2 sebelah timur pasar, pengunjung bisa berbelanja aneka rempah dan bahan jamu Mulai dari jahe, kunyit hingga temulawak bisa dibeli dalam jumlah yang banyak untuk membuat sendiri minuman tradisional di rumah Terima kasih telah menonton! Nama Brengharjo diberikan setelah Sri Sultan Hamengkubwono VIII bertahta pada tanggal 24 Maret 1925 Sri Sultan Hamengkubwono VIII memerintahkan agar semua instansi di bawah naungan Kesultanan Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa Nama Brengharjo dipilih karena memiliki arti wilayah yang semula hutan beringin yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo Nama Brengharjo sendiri dinilai tepat karena lokasi pasar merupakan bekas hutan beringin dan pohon beringin merupakan lambang kebesaran dan pengayuman bagi banyak orang Pasar Brengharjo menawarkan pengalaman belanja yang unik dan berbeda dari tempat belanja lainnya Ketika berada di pasar ini, Anda dapat menikmati suasana ramai dan khas yang sangat Yogyakarta Selain itu, Anda dapat berinteraksi dengan para pedagang yang ramah dan menjual berbagai macam barang dengan harga yang terjangkau Pengalaman belanja di pasar ini juga dapat menjadi pengalaman budaya yang menarik Karena Anda dapat melihat sendiri kekayaan budaya Indonesia melalui barang-barang yang dijual di pasar ini Pasar Brengharjo juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Yogyakarta Pasar ini memberikan lapangan pekerjaan bagi pedagang dan guru pasar Serta memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan industri lokal Oleh karena itu, pasar ini memiliki peran yang penting dalam perekonomian masyarakat Yogyakarta Selain itu, pasar Brengharjo juga menjadi tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli dari berbagai daerah di Yogyakarta dan sekitarnya Hal ini membuat pasar ini menjadi tempat yang ramai dan selalu dipadati oleh pengunjung setiap harinya Tidak hanya itu, pasar Brengharjo juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi yang ada di Yogyakarta Meskipun sudah berusia lebih dari 250 tahun Pasar Brengharjo masih terus beroperasi dan berkembang hingga saat ini Pasar ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perbaikan Namun tetap mempertahankan keunikan dan nilai sejarahnya Pasar ini juga telah menjadi salah satu ikon kota Yogyakarta yang terkenal di Indonesia maupun di luar negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!